Sebagai antisipasi meluasnya penyebaran virus corona, pemerintah Indonesia akan menutup penerbangan dari dan menuju ke Tiongkok mulai Rabu besok. Bandara Kuala Namu, Delhi Serdang, sendiri telah bersiap sejak satu minggu yang lalu dan akan menolak wisatawan Tiongkok untuk masuk. Menanggapi instruksi pemerintah pusat, pengelola Bandara Kuala Namu, PT Angkasa Pura II, mengaku telah bersiap sejak dua minggu yang lalu dengan melakukan pemeriksaan ketat pada para penumpang. Tidak hanya penumpang asal negara Tiongkok, namun juga negara lainnya. Pihak Angkasa Pura telah berkoordinasi dengan operator penerbangan dan KKP di Kuala Namu. Hingga selasa siang masih ada beberapa warga Tiongkok yang masuk ke Indonesia dari Kuala Namu melalui transit negara Malaysia. 5 Februari atau hari Rabu yang akan datang, kami juga sudah berdiskus dengan para pihak airline bahwa mereka juga sudah mendapat perintah dari internal untuk melakukan ataupun untuk melaksanakan perintah tersebut bahwa sejak hari Rabu nanti tidak ada lagi pelayanan untuk terbang ke Cina maupun melalui transit ataupun yang akan datang. Semua akan ditolak. Dan hal ini Angkasa Pura maupun dengan KKP juga sudah bersinergi. Bersinergi bahkan sebelum ada jalan ini sejak 2 minggu, 3 minggu yang lalu kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap warga negara bukan hanya warga negara, seluruh penumpang yang datang dari luar negeri.